Intro Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga Ayat yang ketiga belas sampai dengan yang ke delapan belas Daniel pasal tiga ayat yang ketiga belas sampai yang ke lapan belas Dan saya akan membacakannya untuk kita semua Ayat tiga belas sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya Untuk membawa Sadrach, Mesach, dan Abednego menghadap Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka Apakah benar hai Sadrach, Mesach, dan Abednego Bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangka kala Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Sujudlah menyembah patung yang kubuat ini Tetapi jika kamu tidak menyembah Kamu akan dicampakkan ketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku Lalu Sadrach, Mesach, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tetapi seandainya tidak Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih Hari ini melalui Daniel 3 ayat 13-18 Kita akan bersama-sama belajar satu renungan dengan tema Iman yang menyala-nyala Iman yang menyala-nyala Bapak Ibu Saudara yang terkasih ketika saya masih sekolah minggu Saya selalu terkesima dengan cerita dari Sadrach, Mesach, dan Abednego Bagaimana mereka bisa selamat dari perapian Tetapi sering berjalannya waktu ketika sering membaca kisah tentang tiga orang ini Ada pertanyaannya besar yang muncul dari benak saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tentu kita semua tahu tentang kisah Sadrach, Mesach, dan Abednego Tiga pemuda Yahudi di Babel yang melayani di pemerintahan Raja Nebuchadnezzar Raja Dembuchadnezzar saat itu mendirikan patung emas Besar dan mengeluarkan titah kepada semua orang Tanpa terkecuali siapapun harus menyembah patung itu Apabila mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan berbagai jenis-jenis bunyian itu Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala Tetapi ketika orang kasti melihat bahwa tiga orang ini tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebuchadnezzar Maka dia melaporlah, dia menghadap Raja dan melaporkan bahwa tiga orang ini tidak melakukan titah Raja Dan mereka menolak untuk menyembah patung buatan Nebuchadnezzar Sebab mereka hanya menyembah Tuhan Allah Ketika Raja Nebuchadnezzar mendengar hal itu Dia memerintahkan di dalam marah dan geramnya Di ayat 13 kita menemukan bahwa dalam marahnya dan geramnya Dia memanggil Sadrach, Mesach, dan Abednego untuk menghadap dan menanyai mereka secara langsung Benarkah mereka tidak menuruti perintahnya? Tetapi ketika Raja memberikan pertanyaan itu kepada Sadrach, Mesach, dan Abednego Mereka menjawab begini Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja Tetapi seandainya pun tidak Hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu Bapak Ibu sudah terkasih kita tahu bahwa di ending ceritanya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Bahkan dibikin dibuat perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasanya Tetapi yang menabjubkan adalah Mereka sama sekali tidak terluka Bapak Ibu sudah terkasih mungkin kita merasa wah mujizat terjadi ya Ketiga orang ini dilemparkan ke dalam perapian yang bahkan dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya Tetapi tetap keluar dalam keadaannya tidak ada sehailai rambut pun terbakar oleh perapian itu Maka dari kisah ini kita mau belajar Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang menyala Meskipun mereka diperhadapkan dengan sesuatu kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengelak Mereka tetap mempertahankan iman mereka Maka pada saat ini muncul pertanyaan bagi kita semua Bukankah pernyataan iman Sadrak dan Abednego ini adalah pernyataan iman yang sangat menyala-nyala Bapak Ibu Dia berkata, dia tidak hanya berkata jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka dia akan melepaskan kami Tidak hanya sampai disitu dia berkata Bapak Ibu Tetapi dengan iman mereka meyakini jika seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami Allah yang kami puja tidak menyelamatkan kami Kami tidak akan memuja Dewa Tuhan Bukankah ini suatu pernyataan iman yang menyala-nyala Bapak Ibu Dengan setia mereka tetap mempertahankan iman mereka Sekalipun nyawa mereka taruhannya Mereka mempertahankan iman mereka Mereka tetap setia kepada Tuhan tanpa ada syarat Maka mereka berkata jika Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini Kami tidak akan menyembah Dewa Tuhan Artinya sekalipun Tuhan tidak menolong mereka Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Lalu pertanyaan kembali kepada setia kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pernahkah kita bertanya di dalam diri kita sendiri Jika seandainya kita yang saat ini sedang dilanda oleh masalah Kita yang saat ini sedang dilanda oleh pergumulan yang sangat besar di dalam hidup kita Dan seandainya Tuhan memilih untuk tidak menolong kita Apa komitmen iman kita Ketika impian kita tidak dijawab oleh Tuhan Ketika doa kita yang terus menerus kita doakan kepada Tuhan seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan Saat kesannya Tuhan seolah-olah tidak menunjukkan mujizatnya sama sekali pada hidup kita Apakah iman kita akan tetap menyala-nyala Seperti ketika Tuhan melancarkan segala kehidupan kita Bapak Ibu Sadrak, Mesak, dan Ambednego mungkin punya harapan Bahwa Tuhan yang mereka sembah pasti akan menyelamatkan mereka Tetapi pernyataan kedua menyatakan kepada mereka Mereka juga sadar bahwa dibalik harapan yang mereka ungkapkan Dibalik harapan yang mereka miliki Mereka juga harus menyadari ada realita yang harus mereka hadapi Mereka tidak hanya terbuai dengan harapan bahwa pasti Tuhan akan menyelamatkan Pasti akan Tuhan menyelamatkan Tetapi juga mereka menyadari bahwa ada realita yang nantinya harus mereka hadapi Seandainya jika Tuhan ternyata tidak turun tangan Mereka tetap mempertahankan iman mereka Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih ini juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita saat ini Jika ketika keadaan kita sedang baik-baik saja kita berkata Aku akan tetap setia kepada Tuhan Aku tidak akan meninggalkan Tuhan di dalam keadaanku yang seperti apapun Tetapi ketika Tuhan mengizinkan suatu pergumulan terjadi Ketika Tuhan mengizinkan suatu permasalahan terjadi Dan seolah-olah kita menemukan jalan buntu Dan lebih parah lagi kita sudah melakukan segala usaha kita Kita berdoa pagi, siang, malam kita datang bersekutu terus Bahkan kita melakukan puasa untuk Tuhan supaya bisa menjawab doa kita Tetapi seolah-olah Tuhan tidak bertindak bagi kita Bukankah seringnya kita sering terbuai oleh harapan Kita selalu berkata bahwa Sehebat apapun badai, setelah badai pasti akan ada pelangi Itu yang sering diucapkan Setelah hujan badai pasti akan ada pelangi Pertanyaannya Bapak Ibu bagaimana ketika setelah hujan dan badai itu tidak berhenti-berhenti Dan setelah hujan badai tidak ada pelangi Apakah iman kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan Apakah iman kita akan tetap menyala-nyala Maka hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Jangan hanya percaya ketika keadaan kita sedang baik-baik saja Tetapi ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja pun Dan seolah-olah Tuhan pun tidak melihat kita dan tidak memberikan jawaban bagi kita Sesungguhnya Tuhan sedang ingin melihat seberapa menyala iman kita kepada Tuhan Seberapakah komitmen, seberapakah kuat komitmen kita untuk tetap beriman kepada Tuhan Ataukah kita mulai mudah tergoyah dengan godaan-godaan dunia lainnya Ketika seolah-olah Tuhan tidak menolong kita Maka biarlah ini menjadi renungan bagi setiap kita Bahwa di dalam situasi apapun Meskipun kita seolah-olah tidak merasa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya kita Tetaplah pertahankan iman kita yang menyala Karena Tuhan pasti menolong kita pada waktunya dia bukan pada waktunya kita Harapan yang kita miliki mungkin kita punya harapan Kita punya ekspetasi yang seperti ini dan seperti itu Tetapi jangan pernah lupa Bapak Ibu Jemaah yang terkasih Ada realita yang harus kita hadapi Harapan dan ekspetasi kita adalah semua boleh berjalan dengan mulus bersama-sama dengan Tuhan Tetapi jangan lupa bahwa di balik segala ekspetasi dan harapan ada realita Mungkin jalan yang kita temukan akan jatuh bangun Kita mungkin akan tergelincir, kita mungkin akan harus nangis Kita mungkin harus bergumul hebat Tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan karena hal seperti itu Bapak Ibu Jangan pernah gadaikan iman kita untuk sesuatu yang belum kita lihat dengan pasti untuk ke depannya Pertahankanlah iman kita yang menyala untuk Tuhan Karena Tuhan pasti akan menolong kita Amin Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi setiap kita Mari kita berdoa Tuhan Kami mau meneladani ketiga Anakmu, Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan Bagaimana ketika mereka harus diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala Bahkan dipanaskan sampai tujuh kali lebih panas dari biasanya Tetapi mereka dengan iman yang menyala mereka berkata Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka dari perapian itu Mereka tidak akan menyakiti Tuhan Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Maka ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa komitmen memiliki iman yang menyala di dalam kehidupan kami Tuhan Sering kali Tuhan ketika masalah mulai menimpa kami Pergumulan mulai kami alami Kami sering kali Tuhan Melupakan Engkau dan kami lebih mengandalkan diri kami Kami sering terbuai dengan harapan ekspetasi kami Tuhan Bahwa hidup kami pasti akan selalu baik-baik saja saat bersama-sama dengan Engkau Kami mengiani dan kami mengamini bahwa benar Tuhan Tetapi bukankah ada waktunya Seolah-olah Engkau tidak menolong kami Tuhan Seolah-olah berada di dalam keadaan yang silent Tuhan Sehingga kami harus berusaha lebih keras lagi untuk mencari Engkau Tuhan Namun kami menyadari bahwa Engkau ingin mengajarkan kami dalam situasi apapun Kami harus tetap mempertahankan iman kami Tuhan Agar iman kami tidak mudah goyah oleh keadaan yang ada di dunia ini Tuhan Mampukan kami setiap anak-anakmu Tuhan Agar kami boleh terus memiliki iman yang menyala di dalam kami Percaya kepada Engkau Tuhan Terima kasih Bapak di surga Terima kasih atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah yang terkasih Silahkan melanjutkan aktivitasnya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah yang terkasih Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah yang terkasih